Intro Kabar menggembirakan Rancangan revisi UU Ikan Nusantara sudah siap untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR Meskipun UU ini baru-baru ini disahkan, pemerintah telah mengajukan revisi tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Bapenas, Suharso Monwarfa memberikan penjelasan menarik terkait hal ini Dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Suharso Monwarfa mengungkapkan bahwa revisi UU Ikan Nusantara sudah siap untuk dibahas bersama DPR Ia berharap surat Presiden, Surpres, untuk pembahasan RUU Ikan dapat segera dikirimkan ke DPR pada pekan depan Salah satu tujuan dari revisi ini adalah untuk menghilangkan hambatan investasi sehingga proses investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, dapat dipercepat Namun, ketika ditanya mengenai poin-poin krusial dalam revisi UU IKN Suharso Monwarfa belum memberikan penjelasan lebih lanjut Rancangan UU tentang perubahan atas UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN telah masuk dalam daftar program legislasi nasional, Prolegnas, Prioritas 2023 Hal ini disetujui dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2022 hingga 2023 pada 15 Desember 2022 Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengikuti aturan dalam proses revisi UU IKN Yasona juga menekankan urgensi revisi UU IKN ini untuk memastikan kelancaran pembangunan Ibu Kota Baru Suharso Monwarfa, sebagai Menteri PPN Kepala Bapenas, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada mereka untuk merevisi UU IKN yang baru disahkan pada Januari 2022 Beberapa hal yang akan direvisi meliputi aturan pertanahan, pembiayaan, dan pendanaan Revisi tersebut bertujuan untuk memudahkan investor dalam berinvestasi di IKN Nusantara Salah satu tantangan yang dihadapi di IKN Nusantara adalah masalah pertanahan Suharso Monwarfa mengungkapkan bahwa penguasaan tanah di IKN Nusantara menjadi masalah yang perlu diselesaikan terutama terkait status tanah yang masih menjadi milik rakyat, bukan milik negara Sebelumnya, kurangnya realisasi investasi di IKN disebabkan oleh persoalan lahan yang belum disiapkan dengan baik oleh otorita IKN Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta